Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer. Kali ini kita akan membahas beberapa materi ataupun pembelajaran terkait database. Nah, database yang kita fokuskan di sini adalah database MySQL. Nah, hari ini kita akan pelajari adalah terkait store prosedur di dalam sebuah database. Jadi fungsi store database itu nanti untuk mempermudah kita dalam mengoperasikan DML ataupun data manipulation language. Jadi kita nggak perlu lagi nanti menuliskan query-query dalam melakukan manipulasi data. Jadi kita cukup nanti menyediakan prosedur-prosedurnya. Jadi hampir mirip seperti sebuah function di dalam program gitu ya. Jadi kita bisa sediakan beberapa prosedur ataupun fungsin-fungsin yang dibutuhkan di dalam aktivitas data manipulation language. Nah, si store prosedur juga bisa berisikan nanti di dalamnya ada terdapat sebuah parameter. Ya, dan juga nanti bisa digunakan beberapa klausa-klausa ataupun fungsi-fungsi logika di dalam store prosedur tersebut. Nah, yang pertama kita akan coba pelajari adalah bagaimana membuat store prosedur untuk proses aktivitas untuk select data gitu ya. Nah, untuk format penulisannya itu ketika kita ingin menggunakan store prosedur diawali dengan kata kunci create prosedur. Create spasi prosedur, lalu tuliskan nama prosedur yang kita inginkan, lalu nanti di dalamnya boleh ada parameter ya, yang berada di dalam kurung ya. Lalu nanti di dalam prosedur yang sudah kita tentukan tadi namanya baru kita tuliskan apa sintaks query language yang kita butuhkan. Nah, saya contohkan di sini SQL untuk select data ataupun menampilkan data. Nah, sebagai contoh saya gunakan database yang sudah kita miliki yaitu database dbacademic ya. Nah, saya contohkan seperti ini saya mau uji langsung aja di komen prom saya. Nah, ini saya masuk dulu melalui komen prom ya dengan access user root. Nah, di sini saya use dbacademic yang sudah ada. Seperti ini. Lalu kalau saya coba show tables yang ada. Nah, saya sudah punya 4 tabel di sini ya. Nah, lalu saya akan uji coba akan membuat store prosedur di dalam tabel matakuliah. Jadi, untuk aktivitas menampilkan data di tabel matakuliah, saya akan gunakan tabel si matakuliah dulu. Nanti selanjutnya boleh dikembangkan sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, berarti tadi pertama perintahnya adalah masukkan kata kunci create spasi prosedur. Ya kan? Lalu, berikan nama prosedurnya. Misalnya saya buat aja namanya show matakuliah. Seperti ini huruf besar kesinyilnya nanti disesuaikan. Lalu, kalau tidak ada parameter, maka di dalam kurung kosongnya. Terima kasih. 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 Insert into. Tadi, Terima kasih. 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 simpan datanya sudah berhasil selanjutnya adalah store prosedur untuk melakukan proses update data ataupun merubah data yang sudah ada nah biasanya kalau kita ingin melakukan proses update data berarti kita gunakan ada klauselnya ya jadi kalau mengupdate data itu kan harus berdasarkan data data tertentu maka kita gunakan nanti ada klauselware di dalam query update-nya yang menjadi klauselware di dalam proses ubah data ataupun update data menggunakan primary key yang ada di tabel tersebut nah di tabel mata kuliah primary key-nya itu adalah ID mata kuliah ya maka seperti ini jadi nanti parameternya hampir sama seperti parameter yang ada di prosedur insert cuman bedanya si ID ini nanti kita gunakan bukan untuk mengubah data tapi sebagai klauselware yang ada di bawah ini ya jadi dia gunakan ini ini ID nya ini kemana ke sini kan ini dia kan Oke ya Nah jadi kita akan coba gunakan itu saya coba buat prosedur baru lagi untuk melakukan ubah data maka disini saya buat namanya eh street prosedur apa kita bernamanya ya eh mata kuliah misalnya untuk edit terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Nah, kuliahnya saja berarti parameternya hanya ada dua, gitu ya. Jadi, dibuat improv saja, diimprovisasi semua dasar-dasar ilmunya, ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana membuat store prosedur untuk aktivitas delete. Nah, kalau kita ingin menghapus data kan, kita harus memilih data tertentu, ya. Nah, maka disini harus kita gunakan clause aware nanti di query delete-nya, di dalam perintah fungsinya, prosedurnya, ya. Nah, berarti, 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 di tabel matah kuliah, nah, isinya itu diambil dari parameter ID. Ya, jadi satu parameter aja kalau mau menghapus data, ya. Karena kita kan hanya butuh primer key-nya siapa, lalu nanti akan dihapus data tersebut berdasarkan primer key yang sudah kita tentukan tadi, beserta datanya. Oke, kita akan coba langsung, disini. Saya buat prosedur baru, create, prosedur, delete, saya buat aja, del, mata kuliah. Saya singkat aja, saya kasih nama parameternya, ID, panjangnya, tipe datanya varchar, panjangnya 5. Enter, masukkan query delete, delete from mata kuliah, ya kan, where ID mata kuliah, sama dengan parameter ID. Enter, kita coba, saya mau coba menghapus data di MSI 0.6 ini, maka, set call aja, call del mata kuliah, sama dalam kurung, parameternya apa, MSI 0.6, titik koma, enter. Nah, query oke, berarti datanya udah dihapus, coba, call show mata kuliah. Buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, benar, MSI 0.6-nya sudah terhapus. Jadi, seperti itu saja, ya, penggunaan store prosedurnya. Tinggal kalian coba lagi nanti ke semua tabel yang ada di DB Academic yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini dia, waktu kita bahas di kelas, ya, jadi tinggal kalian sesuaikan untuk semua tabel yang ada di database yang kita miliki, yaitu di DB Academic, ya. Nah, jadi nanti boleh dicoba dulu, pelan-pelan, di laptop atau di komputer masing-masing, materi terkait store prosedur ini, sesuai dengan video yang tadi. Lalu, kalau sudah bisa, untuk di tabel mata kuliah, silakan lanjut untuk di tabel dosen, tabel jadwal, dan tabel mahasiswa. Ya, jadi itu saja dulu yang bisa saya berikan materi kita terkait store prosedur di dalam database MyScale. Nanti akan kita bahas lagi materi-materi selanjutnya di dalam bagaimana kita memanajemen sebuah database agar bisa digunakan jauh lebih efisien dan lebih gampang atau lebih mudah. Ya, jadi itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!